Kereta cepat Jakarta-Bandung sedang memasuki tahap uji coba. Ribuan warga antusias mendaftar. Saat itu, mereka boleh mencoba secara cuma-cuma. Mulai Oktober 2023, pemerintah akan memulai operasionalnya secara soft launch, dan sudah menerapkan tiket berbayar. Namun yang cukup mengejutkan, ternyata banyak warga yang sudah mencoba kereta super canggih ini, malah menyatakan lebih memilih argo parahyangan daripada kereta cepat. Ini tentu harus menjadi perhatian bersama. Mengapa warga menjadi kurang berminat dengan moda terbaru ini? Hal itu sebenarnya sudah diprediksi oleh para pengamat jauh-jauh hari. Bahkan Profesor Sulfikar Amir dari Negara Institut sudah melakukan survei untuk kereta cepat ini. Tujuannya untuk memotret animo dan tanggapan masyarakat tentang proyek kereta cepat ini. Survei yang dilakukan secara online, yang relatif fair, bebas intervensi. Karena responden survei adalah pengguna potensial kereta cepat ini, maka jawaban mereka bisa mewakili animo dari target market kereta cepat, dan tentunya keberhasilan dari proyek ini. Bagaimana hasil surveinya? Simak videonya. Jadi survei ini sebenarnya didasari atas satu pemikiran bahwa yang namanya sebuah proyek berskala besar seperti kereta cepat Jakarta-Bandung ini harus melibatkan publik dalam hal mereka melihat sejauh mana proyek ini bermanfaat. Kita mencoba mengukur opini publik di dalam survei ini untuk melihat sejauh mana mereka memiliki antusiasme dan keinginan untuk menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung. Survei dilakukan periode 25 Oktober hingga 1 Desember 2022 dengan metode online. Diikuti 1.686 responden. Dengan profil responden yang dinilai adalah merupakan target market dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Seberapa sering mereka melakukan travel Jakarta-Bandung dan sebaliknya? Sebanyak 70,68 persen itu sebenarnya cuma sekali-sekali saja. Lalu kemudian yang travel setiap bulan itu, sekali setiap bulan itu 18 persen. Kalau kita lihat sebenarnya target dari kereta cepat itu adalah mereka yang tiap minimal tiap minggu atau lebih dari sekali seminggu. Ini kalau kecil. Ini belanja kecil banget. Dan moda transportasi yang paling sering mereka gunakan untuk travel Jakarta-Bandung dan sebaliknya paling besar itu adalah mobil sendiri. 43,82 persen. Diikuti mereka yang menggunakan jasa travel sebanyak 26,18 persen dan yang menggunakan kereta 24,49 persen. Pengguna kereta Argo Parahyangan itu setiap hari ada sekitar 12 sampai 14 ribu. Jadi mereka masuk dalam kelompok ini. Nah ini adalah persepsi publik terkait dengan excitement mereka atau antusiasi mereka dengan proyek ini. Dan paling besar itu adalah mereka yang menganggap proyek ini biasa-biasa saja gitu. Jadi mereka tidak terlalu excited juga tidak anti dengan proyek ini. Ada 37 persen. Sementara mereka yang sangat excited dan cukup excited itu ada sekitar 24 persen. Nah yang menarik ada kelompok yang cenderung negatif terhadap proyek ini. Itu mereka yang sangat merasa sangat tidak excited dan tidak excited. Itu sebanyak 38 persen. Ada sentimen-sentimen negatif terhadap proyek ini gitu. Nah seberapa besar kemungkinan mereka akan menggunakan jasa kereta api cepat ini jika proyek ini selesai. Kalau kita lihat mayoritas 47,72 persen ini akan menggunakan kalau butuh saja gitu. Ada sekitar 6 persen atau 7 persen yang akan menggunakan jasa kereta cepat ini secara reguler ya. Tetapi kalau kita lihat ya setelah angka yang besar itu juga adalah mereka yang cuma mau sekali. Mau coba sekali aja. Sebenarnya sebanyak 33,26 persen. Dan ada kelompok yang merasa tidak akan pernah menggunakan jasa kereta api mungkin kendala biaya atau kendala yang lain. Sebanyak 11,16 persen. Nah seberapa besar manfaat kereta cepat untuk pribadi? Paling banyak mereka merasakan manfaatnya itu sedikit. Sebanyak 29,29 persen. Sementara yang merasa bermanfaat, cukup bermanfaat dan sangat bermanfaat itu ada sekitar 21 persen. Sisanya itu cenderung minus ya. Hampir tidak ada manfaat dan tidak ada manfaat gitu. Dari sini kita bisa lihat bahwa persepsi publik terhadap proyek ini relatif negatif. Nah berapa harga tiket yang kira-kira mereka bersedia beli? Kalau kita lihat ada pola yang menarik di mana semakin tinggi tentu semakin besar penolakan mereka untuk membeli ya. Dan kalau kita lihat di sini memang yang ideal itu harga tiketnya sebesar Rp200.000-Rp300.000. Nah ini satu pertanyaan sangat penting juga karena terkait dengan Pak Bisek. Saya bingung dengan hasil ini. Yang namanya proyek teknologi seperti ini itu minimal tingkat keyakinan publik terhadap keselamatan infrastruktur ini itu sebesar 70 persen. Minimal. Nah kalau kita lihat di sini mereka yang cukup yakin dengan sangat yakin itu cuma mencapai 47 persen. Dan sisanya itu ragu-ragu tidak yakin dan sangat tidak yakin. Nah ini terkait dengan isu pemegakan biaya. Kita mencoba menangkap narasi-narasi yang muncul di publik dan seberapa besar narasi itu dipercayai oleh responden kita. Dan kelompok yang terbesar adalah mereka yang percaya bahwa Indonesia sudah masuk jebakan Cina sebanyak 39,91 persen. 40 persen. 40 persen. Lalu kemudian mereka yang percaya bahwa kemampuan pemerintah itu sangat rendah dalam mengelola proyek ini. Itu sebanyak 28,77 persen. Tidak profesional. Tidak profesional banget. Lalu kemudian ada 16,11 persen yang percaya ada biaya yang membengkak. Sisanya mereka yang positif. Thinking dengan pemerintah. Sebesar 15 persen. Jadi ada 5 kesimpulan yang bisa kita tarik dari hasil survei ini. Pertama bahwa antusiasi publik sebenarnya masih sangat rendah ya. Lalu kemudian majoritas masyarakat itu belum melihat manfaat kereta cepat ini secara signifikan. Dan keputusan mereka untuk membeli tiket itu masih banyak dipengaruhi oleh harga bukan oleh kebutuhan. Karena kebutuhan untuk menggunakan jasa kereta cepat ini masih bersifat insidental. Bukan kebutuhan sehari-hari gitu ya. Secara keseluruhan kita bisa mengatakan bahwa citra proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu masih relatif buruk. Akal sehat tidak akan balik modal. Karena sifat kereta cepat itu adalah substitusi dari pesawat. Misalnya, mengapa Kuala Lumpur, Singapur itu visible? Karena frekuensi pesawatnya itu 30 ribu penerbangan Kuala Lumpur, Singapur itu setahun. Tertinggi di dunia untuk penerbangan dua kota. Jadi visible sekali. Visible sekali saja dibatalkan karena ada faktor-faktor lain. Ngajakarta-Bandung alternatifnya banyak. Mau apa? Mau perayangan, mau kendaraan pribadi, mau bus, mau. Pesawat juga sudah ada, begitu ya. Karena rata-rata kereta cepat di dunia ini kira-kira rata-ratanya seluruh dunia itu 500 km. Namanya kereta cepat karena pesawat itu tidak bisa ditambah terus. Karena lalu lintas di udara itu kan harus dijaga. Jadi ini substitusi dari pesawat. Nah kalau ke Bandung kan bukan substitusi dari pesawat kan. Dan anehnya, kalau kereta cepat itu kan untuk menyaingi pesawat itu, karena bandara biasanya kan di luar kota. Maka kalau kereta cepat di tengah kota. Di London, di Paris, di Jog, di Tokyo, di mana-mana di tengah kota. Kelebihannya itu. Sehingga kita mengirit perjalanan dari titik awal ke Bandara. Yang bisa makan waktu satu jam sendiri kan. Olak-balik dua jam. Nah, Bandung adanya di Halim dan di Tegal Luar. Sekarang ditambah lagi pada larang. Jadi tidak berhenti di tengah kota Bandung. Dan ujung-ujungnya lebih lambat dari kendaraan pribadi. Lebih lama ya. Dari kendaraan pribadi, dari pesawat lebih lama. Karena pesawat itu berhentinya bisa di Hussein, sastra negara, di tengah kota. Jadi memang ini bukan proyek transportasi. Jadi proyek properti. Di Tegal Luar ada properti besar. Jadi bukan murni kereta cepat. Saya dapat informasi dari seorang menteri yang saya tidak ingin sebutkan namanya. Itu spekulasi tanahnya sudah dikuasai oleh properti besar. Jadi tadinya kan Halim, Karawang. Di Karaka, Karawang kan ada Lipo kan. Mikarta. Kemudian dan Lipo itu salah satu pendukung luar biasa besar. Nah, dari Halim, Karawang, Walini. Kemudian Tegal Luar. Nah, sekarang Walini-nya di-freeze, diganti pada larang. Nah, daripada larang harus naik kereta konvensional. Mana ada di dunia seperti itu kereta cepat? Cuma 30-38 menit ya. Tidak ada orang mau tidur saja, sudah bangun lagi kan. Jadi tidak comfortable buat. Tapi coba kalau kita dari Tokyo ke Osaka. Aduh, kita bisa tidurnya nyenyak seperti di pesawat kan. Jadi kenyamanannya sama dengan pesawat. Harganya pun tidak sensitif. Karena mengambil segmen pesawat. Kalau ini, tidak jelas kan segmen mana yang mau diambil. Dan ingat, ibu kota mau pindah. Berubah lagi ini senaryum. Jakarta, Surabaya. Jakarta, Surabaya itu argumen-argumennya itu jelas sekali. Jaraknya 700 km. Kalau dengan kecepatan kereta Jakarta-Bandung ini, bisa dia 3,5 jam. Net loh. Dari pusat kota ke pusat kota Surabaya. Coba kalau Bang Akbar naik pesawat ke Surabaya. Habis setengah hari ya. Jakarta, Bandara, Bandara, Juanda. Juanda ke tengah kota itu jauh semua. 3,5 jam. Langsung di tengah kota. Tidak perlu check-in, check-out, apa segala macam. Tidak perlu nunggu. Barang dari conveyor belt itu langsung ditenteng. Nah, rutenya jadi salah kan. Rute selatan kan. Rute selatan itu tidak visibel. Karena daerah-daerah yang dilaluinya kurang menopang daya beli. Kalau dari Jakarta, Surabaya. Itu kan Jakarta, Cirebon, Semarang. Udah cukup. Plong sampai Surabaya. Semarang sudah berkembang. Cirebon sudah berkembang. Sebagai pusat bisnis. Karena ini kalau kereta cepat itu tujuannya bukan wisata. Tujuannya adalah pergerakan pengusaha. Kalau kita naik kereta cepat keluarga, habis berapa juta itu kan. Mendingan naik kendaraan pribadi ke Bandung. Ngorah meriah. Jadi kalau Bandung kan bukan pusat kota bisnis kan. Kota kuliner, kota pendidikan. Ya yang daya belinya mahasiswa. Jakarta, Bandung berangkali banyak kan. Tapi nggak mungkin dia naik kereta cepat. Nah ini kan akibat ulah dari pendahulunya. Yang menginisiatifi proyek kereta cepat. Tapi bukan bidangnya. Tidak konsultasi dengan Menteri Transportasi. Yang sebetulnya urusan ini Menteri Transportasi kan. Kalau di kita Menteri Perhubungan. Maka aja dia tidak ikut groundbreaking. Pak Conan kan. Karena dia tidak setuju. Dan itu adalah bidangnya. Tapi dalam satu rapat ada Pak Darmin, ada Pak Riza Ramli, ada Pak Jonan. Segala macam yang mendukung semua Rini. Ngotot. Ini sudah disetuju presiden. Ya yang lainnya. Serah lah kalau gitu. Kalau sudah disetuju presiden. Jadi tanggung jawabnya sebetulnya presiden. Nah presiden dibisiki oleh orang-orang seperti Rini. Jadi rusak. Jadi ada decision making process yang dilanggar sebetulnya etikanya. Kajiannya tidak jelas.